IMPACT FAMILY Pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa Jogging, hiking, camping, berjalan-jalan jarak jauh Dan melakukan kegiatan-kegiatan itu bersuka cita lah Kalau sekarang sudah semakin tua, rambut sudah putih Ya ada yang suka dicat, gak apa-apa Supaya kelihatan lebih mudah, lebih segar Tetapi kalau sudah mengalami semua itu Apalagi tubuh sudah merosot, suka sering sakit-sakit Atau merasakan aduh sedikit begini sakit, begitu sakit Terimalah ya Karena memang hidup ini ada proses Tuhan itu istimewa ya Kan bunga bertumbuh nanti lama-lama ini juga bisa layu Semuanya ini yang indah seperti ini Lama-lama bisa layu juga Nah begitu juga tubuh manusia ini Tetapi Rasul Paulus mengatakan demikian Sebab itu kamu tidak tawar hati Tetapi meskipun, ini kami tidak tawar hati Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala perkara, segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Rasul Paulus mengakui Ya, walaupun tubuhnya semakin rosot, semakin lemah Tetapi batinnya masih semangat Diperbarui terus dari sehari ke sehari Ya, saudara Umur boleh banyak, saudara Tetapi semangat kita Jangan luntur Kalau kita akui Badannya sudah tidak kuat seperti dulu Kalau dulu bisa, aduh pergi-pergi, saudara Kemana-mana kita kuat ya Saya juga mengakui kalau memang badannya tidak kuat Pada waktu kami berjalan-jalan Menikmati berkat Tuhan ke Israel Pada waktu kami sampai Ya, akan menuju ke Mesir itu Lewat Gunung Sinai Nah, di Gunung Sinai itu Kami diajak bangun pagi jam 4 Mau melihat juga terbitnya matahari Tetapi naik ke atas gunung yang tinggi ya Kami, saya sama almarhum Pak Edi Kami tidak ikut naik Tapi kami ikut datang ke bawah gunung Sinai Orang lain naik onta, naik apa namanya ke atas Kami merasa, udahlah, tidak usah Kami merasa begitu Padahal itu ya 2006 Kalau di jalannya mungkin kuat sih Tetapi kami rasa, sudah lah Kami ngalah ya Nah, saudara-saudara Mari Kita tetap produktif Walaupun usia sudah banyak Kalau kita bisa berkata-kata Bersaksi Ya, kita bersaksi Ya Bersaksi kan hanya bisa rasa saja Seperti kemarin sudah saya jelaskan Bagaimana bersaksi ya Pengalaman kita hidup dengan Tuhan Dan kita juga Kalau bisa, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa bisa kan? Ya, kita boleh menjadi tim doa Atau kita boleh ikut jam doa Dan mendoakan orang lain Dan itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan Jadi, untuk kaum melansia Marilah Walaupun tubuh kita merosot Tapi kita diperbarui dari sehari Ke sehari Semakin semangat Karena tahu Bahwa Tuhan yang memberikan Kasih karunnya kepada kita Pada waktu kita sehat Lakukan Supaya kita tidak menyesal Nanti kalau sudah tidak apa-apa Tidak bisa apa-apa Selagi Masih bisa Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Ya Seperti Rasul Paulus Berkata demikian Walaupun dia menderita Dia rela Karena Apa nanti yang akan Di depan kita Manusia batiniannya Tetap Seger Tetap Melebihi segala-galanya Karena Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Itu melebihi Semua penderitaan kita Semua Keadaan kita Mari Kita berdoa dan Menyukuri Keadaan kita Masing-masing Terima kasih Tuhan Karena Tuhan memberikan Tubuh kami Walaupun semakin tua Semakin merosot Namun kami tahu Tuhan yang memperbaharui kami Sehari Ke sehari Karena kasihkan Yangmu begitu besar Biarlah Tuhan Orang-orang yang merenungkan Firmanmu ini Engkau berkati Mereka bisa menerima Keadaan mereka Masing-masing Khususnya bagi mereka Yang sudah lansia Supaya masih Tetap produktif Bisa Sharing Bisa Menceritakan Tentang Tuhan Bisa bersaksi Bisa melakukan Pekerjaan-pekerjaan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kami Mohonkan semua ini Amin Begitu ya Mari kita Bersuka cita Karena Tuhan Kasih karunnya Tuhan Yang setiap hari Memperbaharui Diri saudara dan saya Sampai berjumpa Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family